hai 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 Hei Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali teman-teman sekalian ya di video tutorial AutoCAD di channel saya di channel kelas desain Oke baik video ini kita akan lanjutkan kembali materi kita ya di materi sebelumnya kita sudah belajar beberapa perintah ya berapa perintah kita sudah belajari baik di video sebelumnya saya sudah sedikit menjelaskan tentang perintah trim ya ini ada trim bisa dilihat trim ini saya sudah jelaskan kemudian ada ekstern ada rotate rotasi ada mirror ada scale ya jadi ada beberapa perintah yang saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya silakan teman-teman yang belum melihat silakan ya lihat video materi sebelum sebelumnya Oke baik di video sebelumnya kita juga sudah sedikit menjelaskan tentang fungsi dari multiline sekarang kita akan lebih berdalam sedikit ya tentang multiline itu sendiri jadi garis multiline jadi garis multiline ini adalah garis ganda ya garis ganda atau lebih dari satu garis pada saat kita membuat garis ya entah ketiga empat lima dan seterusnya oke baik yang pertama saya coba mengetik multiline ya ketik seperti ini ya ml lain Oke coba diperhatikan teman-teman sekalian disini ada current setting ada justification nya adalah top kemudian scale-nya adalah satu style-nya adalah standar ya jadi ini masih custom standar bawaan dari AutoCAD nanti kita akan bisa membuat custom tersendiri ya justification ini adalah perataan ya rata top kalau top itu ada tiga perataan kalau ini justification ya sekalanya sekalanya adalah satu ini ingat satu ya Oke justification ini ada tiga perataan kalau kita lihat ada top ada zero ada batang tapi yang paling sering saya pakai ada kita pakai zero saya mengambil dari referensi as ya jadi baik saya pilih J ya kemudian saya misalnya pilih Zero ya atau rata tengah atau sementara kita pakai top boleh sekalanya ya ada skala ya skala kalau kita mau berubah skala Oke klik aja sini sekalanya ini skala standar kalau kita mau besarnya misalnya 10 ini tinggal kita kalikan 10 ya tapi kita pakai standar dulu Oke coba saya tahu seperti ini ya saya enter dulu Oke setelnya tetap style standar Oke saya tahu seperti ini ya coba diperhatikan liat ini ada garis Hai Oke ini adalah satu ini jarak kesininya tadi adalah satu kalau kita bawa dalam sistem koordinat titik ya sistem koordinat ya ya kalau sistem koordinat titik disini ya 00 nya disini titik 0 0 jadi kalau ke atas ini 0,5 kesini ya plus ya kalau koordinat ke atas ini di positif ke atas 0,5 kemudian ke bawah ya minus 0,5 jadi kalau kita ukur jaraknya disini ini jaraknya satu Oke seperti itu perhitungan nanti sebentar kita lihat oke set ketik lang lagi multi lain kemudian justification ya saya pilih ini Oke coba 0 ya style nya ya skalanya saya mau kira-kira 5 jadi saya ini tinggal kali lima yang satu ya yang ini sekali satunya standar lima saya kali lima ya kan otomatis akan menghasilkan jarak lima krisya ya waktu ini ya oke oke seperti ini jadi lebih dari dua garis yang kita buat seperti itu teman-teman oke jadi ini kita bisa mengkustomnya sendiri ya jadi misalnya kita mau ini saya coba misalnya garis dinding saya mau buat saya buat multi lain waktu ini ya saya pilih peratannya adalah 0 skalanya yang saya ketika es hanya 15 kalau dinding full ya standar Oke saya buat seperti ini Oke baik sekarang saya mau oke tebalnya dua ya tiga belas ya tiga belas ininya saya bisa menggunakan seperti ini oke lain kemudian j dan ketik j 0 skalanya 13 misalnya adalah pasangan batannya seperti ini atau 12 saya ketik tiga belas ininya ada muncul garis seperti ini bisa kita pernah terapkan dalam proses pembuatan dinding teman-teman sekalian oke baik itu custom style ya standar kita bisa membuat custom tersendiri ya saya ketik ML style ya multi lain style ini custom standar ya karena standar coba kita cek hasilnya di dalam modify customnya Oke ini custom dari standar itu sendiri eh di bagian elemen ya di bagian elemen ada offset ini ya offsetnya ada 0,5 minus 0,5 ada warnanya ya ada warna color by layer lensa tersebut oke oke seperti ini jadi ini custom dari standar tadi kita setelahnya adalah sati asalnya dari sini ya 0,5 yang standar jadi ini dibagi dua ya kesini ada garisnya dari stasnya 0,5 ke bawah ini ke atas ke bawah minus 0,5 y plus dengan y positif Oh iya iya i negatif masuk saya jadi ini ke sini ya oke seperti itu jadi pada saat diukur jaraknya ini kesini satu ya kalau ini ini tambahin ya 0,5 tambah 0,5 dapat satu ke customnya Oke seperti itu coba kita buat custom tersendiri ya custom tersendiri saya buat jip new saya buat namanya style satu ya ini tanpa spasi ya tanpa spasi kita buat style satu Oke baik sekarang misalnya misalnya saya ingin langsung besar garisnya 10 boleh kita custom disini ini misalnya kita mau ganti 5 eh ini kita ganti 5 ya ini bagian ini kita langsung edit Oke 5 kalian kita klik lagi disini kita ganti minus 5 oke oke baik jadi ini kalau kita total jaraknya 10 ya jadi ini skalanya nanti tinggal kita kali satu ya tinggal dikali satu karena ini kita sudah setting oke kemudian warnanya kita bisa ganti green ke green juga misalnya contoh saja green seperti ini kemudian saya oke maka akan muncul style satu untuk mengaktifkan dari style satu ini kita bisa ketik set karena artinya yang ini yang aktif ya kalau saat kita mau ke standar lagi klik ini standar baru set karena saya ke standar dulu style satu saya sekarang artinya itu yang aktif ini ingat jaraknya 10 ya oke saya tahu dulu mulutnya lain J saya pilih J peratannya zero aja scale skalanya skalanya 10 Maka ini kalau saya ukur di sini ya ini kalau saya ukur di sini ya ini kalau saya ukur di sini ya ya jaraknya jaraknya ini 10 oke seperti itu ya jadi kalau kita sudah setting untuk kita custom sendiri itu tinggal kita kali satu ya sesuaikan dengan kawan kita kalau stylenya tadi yang standar itu tinggal kita kali sesuai dengan apa yang yang menjadi kebutuhan kita oke T ya seperti itu kemudian dari multiline ya seperti itu oke kita bisa memberikan file juga ya saya coba ketik multiline justifikasi justifikasi ya saya pilih j dan skalanya zero ya skalanya saya mau 10 ya oke tadi ya sekalanya satu oke style-nya ini style-nya ini style-nya style-nya saya ketik s-nya oke saya klik aja saya pilih style-nya ya oke aku hapus ini otomatis yang aktif adalah style satu saya draw oke seperti ini saya ingin mengaktifkan standar saya ketik multiline j zero skalanya misalnya lima ya kan saya mau pakai standar atau 10 ya kemudian kemudian style-nya ini ST ya ketik saya pilih standar standar artinya standar yang aktif oke saya draw seperti ini oke hasilnya sama ini adalah sekalanya 10 kita kali 10 tadi ini kita kalikan satu iya seperti itu saya kira teman-teman bisa memahami ini ya prosesnya kita pun bisa memberikan file di sini ya saya ketik multiline waktunya Oke kemudian Oh sorry ketik multiline style oke pada saat ini objeknya sudah ada yang terpasang di sini ya otomatis ini kita tidak bisa ngedit ya ini tidak bisa diedit ya ini kita tidak bisa modify karena ini sudah ada objeknya yang kita pasang di luar untuk mengeditnya ini tinggal kita hapus kemudian kita tidak tinggal modify ulang lagi Oke saya buat style dua tahun dua oke nah seperti ini saya ingin isikan file-nya Green juga oke ini ada filmnya ya oke nah ini ada style 2 saya aktifkan set sekarang oke saya multiline scale-nya 1 ya stylenya st ini ya stylenya sudah style 2 karena kita sudah set sekarang tadi oke pada saat saya draw maka akan ada film seperti ini oke seperti itu teman-teman sekalian penggunaan penggunaan dari multiline Oke saya kira seperti dia sedikit penjelasan dasar tentang multiline nanti kita akan custom lagi lebih detail terkait masalah multiline jadi multiline itu bisa kita membuat lebih dari beberapa garis ya Oke seperti itu bisa 345 dan seterusnya saya kira cukup Assalamualaikum beruntetunya berematik